Sudara kerukunan umat beragama adalah bagian terpenting dari persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jika masyarakat tidak rukun, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan masyarakat. Peran lembaga kemasyarakatan dan organisasi masa atau ormas tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat merupakan faktor penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Jikapun muncul di sinergitas bangsa, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu keterlibatan berbagai pihak, salah satunya kader Nahdlatul Ulama atau NU yang menjadi komponen krusial. Bupati Sanggau Paulus Hadi mengatakan, berpijak dari kesadaran dan pentingnya fondasi moral dan spiritual masyarakat, kaum Nahdalin dapat memperkuat program yang moranya memberikan bekal dan fondasi nilai spiritual bagi masyarakat terutama generasi muda. Kaum Nahdalin diharapkan memiliki prinsip dan tujuan kuat di tengah gencarnya arus informasi dan globalisasi. Selama memimpin Kabupaten Sanggau, NU selalu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah. NU adalah potensi bangsa sekaligus potensi umat yang sesuai cita-cita pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memujudkan masyarakat berbudaya dan beriman. Memang sudah menjadi sebuah komitmen dari NU sendiri. Nah di seratus tahun ini tentu akan menyonsong abad kedua. Nah tadi juga kita sudah mendengar khusia dari Ketua BWU. Sabar bahwa pentinglah Datul Ulama ini kompak kembali menguapkan, kembali mungkin ada hal-hal yang perlu disempurnakan lagi. Kehadiran Nahdatul Ulama diharapkan mendorong bertambahnya iman dan terpeliharanya budaya setempat dimanapun Nahdatul Ulama berada.